Intro Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mencanakan program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2019. Pencanangan ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pan-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan ini digelar di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 5 Maret 2019 diikuti oleh Bupati Karimun, Kanwil Beacukai, TNI Polri, serta Instansi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lainnya. Peresmian program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2019 dihadiri oleh Bupati Karimun Aunur Rafik. Dalam kesempatan itu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2 Tanjung Balai Karimun Joko Dwi Atmoko menjelaskan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih di lingkungan pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun merupakan bagian dari kesungguhan institusi pengadilan negeri Karimun dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang punya komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alhamdulillah acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bersih melayani, wilayah birokrasi, saya minta dukungan dan doa semua pihak khususnya dari lekan-lekan perkomenda, terkhusus Bapak Bupati, serta masyarakat Tanjung Balai Karimun kita adakan penyempurnaan fasilitas-fasilitas yang ada terutama PTSP yaitu pelayanan terpadu satu pintu kita maksimalkan lagi jadi semua pelayanan tidak ada hubungan lagi dengan pegawai-pegawai dari pengadilan maupun hakim-hakim tidak ada hubungan. Pada kesempatan yang sama Bupati Karimun Aunu Rafiq berharap dengan terbentuknya zona integritas di tubuh pengadilan negeri Karimun diharapkan dapat melayani masyarakat dengan baik dan menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dalam rangkaian kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas yang memang apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri Bupati Karimun berkaitan dengan peraturan menteri perangguna aparatur negara dan pakitan nomor 14 yang menasabkan dari bawah dimitakan kantor pengadilan negeri melaksanakan percandangan pembangunan zona integritas sehingga wilayah ini wilayah yang bebas korupsi, wilayah yang bersih dan melayani sehingga ini dapat betul-betul menjaminkan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah memberikan apresiasi dan memukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan dilakukan instansi vertikal termasuk tentunya dari pengadilan negeri Bupati Karimun. Dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh forum komunikasi pimpinan daerah di pengadilan negeri kelas 2 Tanjung Balai Karimun diharapkan agar dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!